Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Kemudian tidak buah pula bersalamat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala sayyirina muhammad wa ala ali sayyirina muhammad dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insya Allah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-16 hingga ayat yang ke-21 dari surah Maryam iaitu yang menerangkan tentang kisah Maryam apabila sebelum ini dari awal surah Maryam menerangkan tentang kisah Nabi Zakaria alaihi salam dan anak beliau iaitu Nabi Yahya alaihi salam sekarang pula adalah kisah Maryam iaitu Maryam yang disucikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala sehingga dengan kesucian diri beliau kemudian dengan pilihan dari Allah subhanahu wa ta'ala berlakulah perkara yang luar biasa pada diri Maryam iaitu yang akan kita pelajari dalam beberapa ayat dalam kesempatan ini iaitu Maryam meskipun tidak pernah berhubungan dengan laki-laki tak pernah disentuh oleh laki-laki karena sepanjang hayat Maryam itu di masjid saja di mihrab saja iaitu di tempat yang paling belakang di tempat solatnya wanita di Baitul Maqdis di Masjid Al-Aqsa nah di sepanjang hayat mulai dari kecil lagi Maryam disitu Maryam dengan kesucian dirinya yang luar biasa kemudian mendapatkan pemberian langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala pemberian yang luar biasa kemudian juga di asuh oleh yang luar biasa yaitu Nabi Zakaria seorang Nabi maka berlakulah pemberian Allah yang luar biasa pada diri Maryam yaitu Maryam mengandung kemudian melahirkan anak-anak yang dilahirkan oleh Maryam itu tidak melalui jalan yang biasa iaitu ada suami kemudian berhubungan tidak tidak melalui jalan biasa tetapi langsung dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala yang kita sebut sebagai kun faya kun dengan kehendak Allah maka Maryam pun melahirkan anak nah dalam beberapa ayat yang akan kita pelajari ini menerangkan tentang Maryam didatangi oleh malaikat Jibril alaihi salam yang memberitahukan kepadanya bahawasanya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan anak kepadanya maka Maryam pun terkejut kemudian menyampaikan kepada malaikat Jibril yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang menyerupakan dirinya sebagai seorang lelaki yang sempurna manusia yang sempurna dengan mengatakan bahawasanya bagaimana mungkin dia akan melahirkan anak sementara ia tak pernah disentuh oleh lelaki manapun kemudian beliau juga bukanlah seorang wanita penzinah maka macam mana mungkin akan mendapatkan anak namun malaikat Jibril memberitahukan kepada Maryam bahawasnya demikianlah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala sebagai tanda kekuasaan Allah bagi manusia kemudian juga sebagai rahmat dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala untuk manusia karena anak yang dilahirkan oleh Maryam itu adalah seorang Nabi kemudian menerima kitab suci maka akan menjadi penyampai kebenaran yang menyampaikan kebaikan yang akan memberikan bimbingan untuk menghantarkan manusia ke syurga itu adalah rahmat dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala kejadian yang luar biasa pada diri Maryam itu adalah perkara yang memang telah diputuskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala jadi sejak zaman azali lagi belum lagi manusia diciptakan belum lagi Maryam itu dilahirkan Allah telah menetapkan bahawasnya akan berlaku yang seperti itu itu adalah takdir Allah subhanahu wa ta'ala yang meskipun mustahil dalam fikiran atau akal manusia tetapi apabila Allah yang berkehandak maka tidak ada halangan bagi Allah untuk menjadikannya sebagai kenyataan maka pelajaran yang sangat berharga nanti yang kita dapatkan adalah kita semakin mengenal Allah subhanahu wa ta'ala kadang-kadang keberadaan Allah itu tertutupi dengan hukum sebab akibat namun dengan mempelajari kisah Maryam ini kita memahami bahawasanya yang berjalan dalam hidup kita itu bukan hanya hukum sebab akibat tetapi juga hidup ini berjalan dengan hukum kuasa mutlak Allah subhanahu wa ta'ala makna kuasa mutlak ini apabila Allah berkehendak meskipun tidak melalui jalan sebab akibat kalau Allah menghendaki untuk berlaku maka berlaku inilah beberapa ayat yang akan kita pelajari iaitu mulai dari ayat yang ke-16 hingga ayat yang ke-21 tentang kisah Maryam yang melahirkan berdasarkan keputusan Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana biasa sebelum kita berpindah ke tafsir yang lebih panjang yang lebih terperinci kita membaca ayat-ayat yang akan kita pelajari kemudian kita menerjemahkan secara harfiah supaya kita lebih dekat dengan kandungan ayat Allah subhanahu wa ta'ala berfirman bismillahirrahmanirrahim واذكر في الكتاب Maryam إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما على رسول ربك لأهب لك غلام زقيا قالت أَنَّا يَكُونُ لِي ظُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُبَغِيَّا قَالَ كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنْ وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيَّا Allah berfirman وَذُكُرُ dan وَذُكُرُ di sini sebutkanlah atau sampaikanlah atau ceritakanlah atau kisahkanlah فيل كتاب di dalam kitab suci yang dimaksudkan adalah kitab suci Al-Quran perintah kepada siapa? kepada Nabi Muhammad dari Allah SWT wahai Muhammad sampaikanlah atau sebutkanlah atau ceritakanlah kisah dari kitab suci Al-Quran Maryam yaitu kisah Maryam اِذِنْ تَبَذَتْ اِذِنْ اِذْ ketika atau تَتْكَلَا شَرْكِيَّا Maryam ketika menjauh atau menyendiri dari manusia ke suatu tempat di sebelah timur ayat berikutnya maka maka Maryam kepada Maryam roh kami yang dimaksudkan dengan roh kami di sini adalah malaikat Jibril alaihissalam karena dalam Al-Quran malaikat Jibril juga disebut sebagai ar-roh ar-rohul amin fatamassalah maka malaikat Jibril itu menjelma atau menyerupakan dirinya lahat kepadanya kepada Maryam basaran seperti seorang manusia laki-laki sawiya yang sempurna manusia sempurna maknanya lengkap ya mulai dari kepala badan kaki tangan lengkap maka Maryam mengambil dari mereka hijab iaitu dinding perak dinding penghalang lalu kami mengutus kepadanya roh kami iaitu malaikat Jibril alaihissalam lalu malaikat Jibril itu menyerupakan dirinya sebagai seorang lelaki kepada Maryam iaitu lelaki yang sempurna manusia yang sempurna nah apa yang berlaku ketika itu ayat berikutnya berkatalah berkatalah Maryam ini sesungguhnya aku 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 berlindung berrahman kepada Allah yang maha pengasih mingka dari kamu karena Maryam ini tidak tidak lazim bahwasannya beliau itu bertemu dengan laki-laki tiba-tiba sekarang bertemu dengan laki-laki tapi laki-laki yang dimasukkan itu siapa tadi Malaikat Jibril alaihissalam malaikat yang menjelmakan dirinya sebagai laki-laki sebagai manusia laki-laki jadi Maryam langsung memberikan respon yaitu memohon perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari Malaikat Jibril itu yang Maryam tak menyangka yaitu Malaikat Jibril karena menjelmakan diri sebagai manusia ingkuntah jika kamu takiyah adalah orang yang bertakwa jika kamu adalah orang yang bertakwa maka jangan kamu melakukan perbuatan yang buruk terhadapku Malaikat Jibril alaihissalam Malaikat Jibril memperkenalkan dirinya yaitu dengan mengatakan inama sesungguhnya anak aku adalah Rasul Rabbiki utusan Tuhanmu baru tahulah Maryam bahawa saya yang dihadapannya itu adalah Malaikat Jibril alaihissalam li'ahabah untuk memberikan kepadamu laki kepadamu gulaman seorang anak zakiyah yang suci jadi Malaikat Jibril membuat berita kepada Maryam bahawa saya berita dari siapa? dari Allah Ta'ala kepada Maryam bahawasnya Allah akan memberikan anak anak yang suci kepada Malaikat Jibril Maka ketika itu berkatalah Maryam Anna bagaimana mungkin yakunuli akan ada padaku atau akan ada bagiku gulamun seorang anak walam yang sesni sedangkan tidak ada yang menyentuhku basyarun seorang manusia pun walam dan tidak pula aku adalah aku baghiyah seorang penzina dan aku bukan pula seorang penzina maka bagaimana mungkin aku akan mendapatkan anak aku tak pernah disentuh oleh seorang manusia pun dan aku bukan seorang perempuan yang jahat maka mana mungkin aku akan mendapatkan anak apa jawaban Malaikat Jibril ketika itu kualah berkatalah Malaikat Jibril kazaliki demikianlah memang betul wahai Mariam perkataanmu puasnya kamu tak disentuh oleh manusia mana pun dan kamu bukanlah seorang penzina tetapi kualah rabbuki berkata Tuhanmu huwa alaiya hayinun itu atasku adalah mudah jadi Allah berfirman itulah dia kehanda Allah jadi tidak berdasarkan hukum sebab akibat tetapi itu adalah berdasarkan kehendak Allah dan apabila Allah berkehanda adalah mudah bagi Allah untuk memberlakukannya untuk apa diberlakukan maka jawabannya adalah sambungan ayat walina ja'alahu dan agar kami menjadikannya ayatan sebagai tanda kekuasaan tanda kekuasaan tanda kekuasaan Allah linnas bagi manusia itu yang pertama yang kedua warahmatan dan sebagai rahmat minna dari kami kemudian penutupnya adalah wakana amram maqdiya dan adalah urusan itu iaitu mariam melahirkan anak tanpa hukum sebab akibat itu tidak pernah disentuh oleh manusia manapun dan bukanlah mariam seorang wanita penzina itu adalah amran urusan maqdiya yang telah diputuskan oleh Allah kapan itu diputuskan itu sejak zaman azali itu adalah yang ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan sampai waktunya maka Allah berlakukan dan apabila Allah memberlakukannya menjadi kenyataan karena Allah maha berkuasa atas segala sesuatu inilah dia jadi berapa ayat kita pelajari ini 16 17 18 19 20 21 6 ayat tentang kisah mariam melahirkan berdasarkan keputusan Allah kita baca dari awal terjemahan secara langsung kemudian setelah itu kita pindah ke tafsir ayat dan ceritakanlah wahai Muhammad kisah mariam yang terdapat dalam kitab suci Al-Quran kepada siapa diceritakan kepada manusia apabila ayat ini dahulu turun di kota Mekah bermakna kepada manusia yang ada di kota Mekah siapa manusia yang ada di kota Mekah kafir Quraish ada di kota Mekah nah cerita tentang mariam tentang Nabi Isa ini kan cerita sudah lama karena zaman Rasulullah itu ketika Rasulullah dilahirkan itu adalah tahun Rasulullah lahir kalau Masihi tahun berapa 571 Masihi bermakna jarak dengan kelahiran Nabi Isa itu kalau Nabi Isa lahir 1 Masihi bermakna 571 tahun jadi berapa generasi kalau satu generasi itu adalah 100 tahun bermakna 5,5 generasi hampir 6 generasi jadi cerita itu cerita lama kita kira-kira bisa tidak menceritakan kembali kisah datuk 200 300 tahun yang lalu Nabi Muhammad meskipun sudah lama kisah Maryam itu cerita tentang Maryam itu tapi mampu menerangkannya kembali meskipun ratusan tahun sebelum Nabi Muhammad diutus itu tentang Maryam yang melahirkan anak Nabi Isa AS tapi Rasulullah mampu menyampaikan kembali karena kisah itu terdapat dalam kitab suci Al-Quran jadi yang menyampaikan kisah itu adalah Allah Ta'ala melalui firman-firmannya Rasulullah menerimanya nah diperintahkan untuk menyampaikannya ini supaya memahami kan arti atau terjemahan lainnya dan ceritakanlah kepada mereka wahai Muhammad kepada manusia kisah Maryam yang terdapat dalam kitab suci Al-Quran ketika Maryam itu menjauh dari manusia ke suatu tempat di sebelah timur maka dia Maryam mengambil hijab atau dinding penghalang antara dirinya dengan mereka lalu kami mengutus roh kami iaitu Malaikat Jibril alaihissalam kepadanya kepada Maryam maka Malaikat Jibril itu menyerupakan dirinya kepada Maryam sebagai seorang manusia yang sempurna berkatalah Maryam sesungguhnya aku berlindung kepada Allah yang maaf pengasih darimu jika kamu adalah seorang yang bertakwa berkatalah berkatalah Malaikat Jibril sesungguhnya aku adalah putusan Tuhanmu untuk menyampaikan kepadamu bahwa sahaja Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepadamu seorang anak yang suci berkatalah Maryam bagaimana mungkin bagiku atau akan ada bagiku seorang anak sedangkan aku tidak disentuh oleh seorang manusia pun dan bukankulah aku seorang penzinah berkata Malaikat Jibril demikianlah Tuhanmu berfirman itu adalah mudah bagiku agar kami menjadikannya sebagai tanda kekuasaan bagi manusia dan sebagai rahmat dari sisi kami dan adalah hal itu urusan yang telah diputuskan jadi beberapa ayat yang kita pelajari itu adalah tentang kisah Maryam lebih khusus adalah tentang peristiwa yang luar biasa berlaku pada diri Maryam yaitu peristiwa melahirkan anak tanpa hukum sebab akibat tanpa seperti kelahiran biasa yang berlaku pada wanita yaitu apabila wanita yang melahirkan biasanya adalah wanita itu melalui hukum sebab akibat ada suaminya kemudian berhubungan kemudian mengandung dan melahirkan anak tetapi itu tidak berlaku pada diri Maryam hal itu adalah sebagai tanda kekuasaan Allah bahawa saya apabila Allah berkehendak tanpa hukum sebab akibat pun apabila Allah berkehendak untuk berlaku maka akan berlaku nah berarti ada dua hukum yang berjalan dalam hidup kita itu dari dahulu hingga sekarang yang pertama hukum sebab akibat hukum kausalitas sebab akibat nah biasanya manusia yang tak percaya kepada Tuhan tidak percaya kepada Allah selalu mendasarkan pemahamannya itu kepada hukum sebab akibat nah umpamanya kalau wanita wanita itu tidak punya suami maka tidak akan mungkin wanita itu mengandung dan tidak akan mungkin wanita itu akan melahirkan anak apa sebab sebab wanita itu barulah mengandung kalau wanita itu punya suami atau umpamanya wanita itu seorang wanita yang tercelah kemudian dia berhubungan dengan seorang laki-laki umpamanya wanita penzinah kemudian dengan sebab itu ia mengandung kemudian melahirkan anak itu adalah hukum biasa yaitu hukum sebab akibat yang berlaku pada kebiasaannya nah yang berlaku pada Mariam itu tidak biasa itu adalah yang luar biasa di luar kebiasaan yaitu Mariam seorang wanita yang sangat suci dari kecil lagi sudah berada di masjid karena ia adalah yang dinazarkan oleh ibunya ibunya itu adalah istri Imran kalau kita dahulu di surah Ali Imran surah keluarga Imran karena ada kisah Imran dan keluarganya dengan istrinya iaitu istri Imran itu ketika mengandung bernazar nazarnya kalau anakku ini laki-laki nanti lahir aku akan serahkan ke Baitul Maqdis untuk berkhidmat di Baitul Maqdis rupanya yang lahir bukan laki-laki perempuan nah diberilah nama Mariam jadi Mariam itu adalah anak Imran Mariam itu anak Imran nah istri Imran itu menyampaikan Ya Allah menyampaikan kepada Allah Ya Allah aku tidak melahirkan anak laki-laki tapi aku melahirkan anak perempuan bagaimana aku akan menyampaikan memberikan meletakkan anakku ini di Baitul Maqdis karena dia perempuan karena biasanya yang dipersembahkan ke Baitul Maqdis itu adalah yang laki-laki Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui tentang anak yang dilahirkan itu dan Allah subhanahu wa ta'ala menerima anak Imran itu untuk diletakkan di Baitul Maqdis Allah menerima diletakkan di Baitul Maqdis di Mihram kemudian dijaga oleh Nabi Zakaria AS dan Allah subhanahu wa ta'ala memilih Maryam itu menjadi wanita pilihan pilihan kemudian memilih Maryam itu menjadi wanita yang suci yang dijaga kesuciannya Inna Maryam 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 ini bukan seperti wanita yang lain wanita yang hanya hidupnya itu beribadah tidak ada yang lain hanya beribadah di masjid nah kemudian dikatakan kalau Maryam ini berhalangan yaitu seperti wanita dewasa berhalangan maka Maryam akan keluar dari masjid kemudian akan berada di tempat keluarganya dan apabila sudah bersih kembali lagi ke masjid begitulah terus jadi sepanjang hidup Maryam itu adalah di masjid beribadah saja karena Allah telah mensucikannya itulah keadaan Maryam dan Allah memilih Maryam untuk dilebihkan dari sekalian wanita yang ada di sepanjang zaman jadi bukan pada masa itu saja tidak di sepanjang zaman Maryam menjadi wanita terpilih maka dikatakan salah seorang empat wanita utama di dalam syurga adalah Maryam jadi Maryam ini adalah wanita pilihan Allah subhanahu wa ta'ala nah Allah memilih Maryam untuk berlaku pada dirinya peristiwa atau kejadian yang luar biasa iaitu mengandung dan melahirkan anak jadi Maryam itu adalah anak dari Imran yang senantiasa berada di Baitul Maqdis kemudian tidak bersentuhan tidak berhubungan dengan manusia hanya berkhaluat bersama dengan Allah ta'ala saja di mihrabnya mihrab wanita itu di belakang kalau mihrab laki-laki di depan mihrab kaum muslimin itu di bagian depan kalau mihrab perempuan itu di bagian belakang nah disitulah Maryam berada bersendirian saja beribadah menghabiskan waktu untuk beribadah berlakulah kejadian yang luar biasa itu nah Maryam mengetahuinya ketika didatangi oleh Malaikat Jibril alaihissalam yang menyerupakan dirinya sebagai manusia nah ketika itu Maryam langsung bereaksi bahawasanya ia tidak biasa didatangi oleh laki-laki apalagi tidak dikenal lelaki tersebut maka langsung saja Maryam mengatakan aku berlindung kepada Allah nah itu reaksi orang yang sangat menjaga kesucian diri aku berlindung kepada Allah yang maha pengasih dari kamu wahai laki-laki yang mendatangiku kalau kamu memang seorang yang bertakwa maka jangan kamu buat jahat buat yang buruk terhadap diriku Maryam tak tahu bahawasanya yang datang itu adalah Malaikat Jibril maka Malaikat Jibril pun memperkenalkan dirinya bahawas saya beliau adalah utusan Allah untuk menyampaikan berita kepadanya bahawasnya ia akan melahirkan anak mendengar bahawasnya ia akan melahirkan anak maka Maryam pun menyampaikan sebenarnya Maryam yakin bahawasnya kalau Allah sudah menghendaki sesuatu apapun pasti akan berlaku mustahil sekali pun pasti akan terjadi tetapi Maryam sama seperti Nabi Zakaria sebelum ini bagaimana mungkin aku akan dapat anak kalau dahulu Nabi Zakaria juga begitu mana mungkin aku akan dapat anak aku sudah tua istri kumandun nah Maryam pun juga begitu mempersoalkan itu bukan bermakna tidak yakin karena keyakinan teguh kepada Allah yang maham berkuasa atas segala sesuatu tetapi bagaimana mungkin aku akan dapat anak dari jalan biasa yaitu aku tak pernah disentuh oleh manusia manapun dan aku bukan seorang penzina tetapi dijawab oleh mereka Jibril itulah dia keputusan Allah yang ada tujuannya tujuannya dua iaitu sebagai tanda kekuasaan bagi manusia bahawasnya disana ada Allah yang maha berkuasa maka jangan fahami hidup hanya melalui hukum sebab akibat andaikan kadang-kadang kan kita sedih disebabkan mungkin tak bisa melakukan sebab sebab untuk sembuh dari penyakit itu apa berobat kita tak mampu berobat uang tak punya kemudian apa lagi biasanya kalau operasi dokter akan mengatakan operasi ini akan berhasil kalau bapak masih muda ini nampaknya umur bapak sudah lanjut kemudian keadaan bapak dan maka kalau dilihat berdasarkan keadaan bapak takkan mungkin bapak bisa berhasil dalam operasi ini takkan mungkin mendapatkan kesembuhan kalau sudah mendengar sampai seperti itu bagaimana suasana hati kita mati selambuh tidak itu namanya putus asal tidak boleh sampai ke putus asal apa sebab andaikan hukum sebab akibat itu tak dapat kita jalani untuk berobat kita tak punya kemampuan kalau pun punya kemampuan keberhasilan itu sangat rentah sekali bahkan dokter pun mengatakan saya tak dapat jamin apa-apa tetapi kita memahami bahawasnya apabila Allah subhanahu wa ta'iyam maha berkuasa berkehendak untuk menyembuhkan tanpa sebab pun sembuh itu dia maka dengan mempelajari kisah ini akan membuat kita semakin jauh dan mungkin tidak akan berlaku pada diri kita putus asal terhadap apapun yang menimpa kita karena kita yakin kepada Allah yang maha berkuasa atas segala sesuatu inilah sebagai tafsir ringkas atau mukaddimah dari enam ayat yang akan kita pelajari selanjutnya kita pindah ke tafsir yang lebih terperinci tujuannya supaya kita lebih dekat dengan kandungan ayat sehingga mudah bagi kita untuk mengamalkan petunjuk atau pedoman yang terkandung di dalam ayat-ayat yang kita pelajari ini ayat yang ke-16 dan ceritakanlah kepada manusia wahai Muhammad tentang kisah Maryam yang ada dalam kitab suci Al-Quran ayat ini membuktikan bahwasannya Nabi Muhammad itu adalah Rasul Allah utusan Allah Nabi Muhammad tak pernah membaca karena Nabi Muhammad seorang buta huruf Nabi Muhammad tak pernah berguru pada siapa-siapa jadi kepada pendeta kepada rahib kepada ahlul kitab tak pernah dan tak pernah mendengar tentang kisah-kisah para Nabi yang terdahulu tiba-tiba saja mampu menceritakan kisah yang sudah lama terjadi itu bukti bahwasannya Nabi Muhammad sebagai seorang Rasul karena kemampuan menceritakan kisah yang lama terjadi itu itu adalah pemberitahuan dari Allah melalui firmannya jadi bukti bahwasannya ketika kisah-kisah masa lalu itu yang sudah jauh berlalu itu dapat diceritakan kembali oleh Rasulullah itu membuktikan bahwasannya Rasulullah seorang Rasul seorang utusan karena Rasulullah mampu menyampaikan kisah itu adalah karena Rasulullah menerima wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala kemudian ketika diperintahkan kepada Rasul kisah yang lalu itu kisah yang lalu itu kan sudah berlalu untuk apa lagi dia ceritakan nah pasti ada manfaat dari kisah tersebut maka ketika dikisahkan kembali dan Rasulullah diperintahkan untuk menyampaikannya kepada manusia maka ada kepentingannya ada manfaatnya apa manfaatnya seperti yang disampaikan tadi iaitu untuk memahami kemahakuasaan Allah jangan tertipu hanya karena hukum sebab akibat yang selalu kita lalui nah biasanya yang selalu menuhankan hukum sebab akibat ini kita gunakan kata menuhankan ini seakan-akan hukum sebab akibat itulah yang mengatur hidupnya kalau ada sebab senanglah dia tapi kalau tak ada sebab sedih lah dia umpamaya inilah biasalah ini yang membesarkan mengasuh mendidik kemudian yang menghantarkan anak itu untuk menjadi anak yang berhasil itu siapa biasanya hukum sebab akibat mulai dari kecil itu siapa yang mengasuhnya mendidiknya adalah ayah dan ibunya ayah ibu nah sekarang ada anak setelah dilahirkan ayahnya meninggal ibunya meninggal tak ada punya saudara-saudara dia hidup sebatang kara kira-kira anak ini bisa berhasil tidak seperti anak-anak yang lainnya yang punya ayah dan ibu kalau kita lah teman kita ada ayah ada ibu ada abangnya dan banyak warisan apa harta benda yang dimiliki kita ayah tak punya emak tak punya abang tak punya harta warisan pun tak punya kira-kira kita bisa berhasil tidak seperti teman-teman yang lain nah kalau memahami kemahakuasaan Allah bisa karena kita tidak memahami keberhasilan melalui hukum sebab akibat saja karena sebenarnya yang menjalankan hidup ini adalah Allah bahkan tanpa sebab pun apabila Allah berkehendak untuk menjalankannya berlaku nah itu dia yang bermanfaat dari kisah Maryam ini yang disampaikan kepada Rasulullah untuk disampaikan pulang kepada manusia dan ceritakanlah wahai Muhammad kisah Maryam yang terdapat dalam kitab suci Al-Quran yaitu ketika ia menjauh dari keluarganya menjauh nah ketika disebut menjauh dari keluarganya berarti Maryam itu menjauhnya itu karena memang ketika di baitul maqdis itu bersama dengan Allah ketika menjauh itu bermakna apakah menjauh dari Allah tidak tetap dekat dengan Allah tapi menjauh dari keluarga supaya lebih sungguh sungguh lagi bersama dengan Allah karena kalau masih dekat dengan keluarga maka ada kemungkinan terganggu juga karena dekat dengan keluarga tapi kalau sudah masuk karantina umpamanya sudah keluarga ditinggalkan handphone ditinggalkan sudah jauh dari ahli keluarga dan berkhaluat 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 kesungguhan bersama dengan Allah itu lebih maksimal lagi lebih sempurna lagi nah Maryam pergi menyendiri menjauh dari keluarganya ada yang mengatakan di dalam tafsir menjauhnya itu adalah karena Maryam berhalangan seperti wanita ketika didatangi oleh haid dia berhalangan maka dia keluar dari masjid ketika keluar dari masjid kembali kepada ahli keluarga kemudian apabila suci kembali suci Maryam mencari tempat satu tempat yang jauh lagi dari keluarga ketika itu tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala nah pada masa itu menjauhnya itu arah ke timur dari bayatul magdis ketika itulah berlaku kejadian yang disebutkan dalam ayat yang kita pelajari ini iaitu kejadian itu adalah Maryam didatangi oleh malaikat Jibril alaihissalam Fattahat mindunihim hijabah Maryam menjauh dan mengambil tabir atau dinding penghalang sehingga tak dilihat oleh manusia tak diketahui oleh manusia jadi bersunyi-sunyi biasanya sekarang ini ada dalam ajaran tarekat ada namanya bersunyi-sunyi tak mau diganggu oleh orang lain dia sendiri saja dalam kelambu namanya apa suluk suluk meskipun dalam surau itu ramai orang tetapi tak ada bisa melihat karena masing-masing dalam kelambu sibuk dalam kelambu sibuk apa sibuk berzikir kepada Allah Ta'ala jadi menyebukkan diri dengan mengingat Allah Subhanahu Tujuannya adalah untuk semakin sungguh-sungguh lagi dalam kebersamaan dengan Allah nah ketika itulah berlaku kejadian iaitu Allah mengutus Malaikat Jibril alaihissalam fa'arsalna ilaiha ruhana 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 ruh kami Malaikat Jibril alaihissalam di dalam Al-Quran juga disebut sebagai ruh nah kita juga mengetahui ini melalui surah pendek yang selalu kita hafal biasanya di 10 malam terakhir surah ini yang kita baca iaitu Nanti kita akan jumpa iaitu Tanazzalul Malaikat warruh warruh disitu turun para Malaikat di Lailatul Qadar pada waktu Lailatul Qadar para Malaikat turun kemudian juga turun bersama para Malaikat pemimpin Malaikat penghulu dari sekalian Malaikat warruh iaitu Ruh yang dimasukkan Malaikat Jibril di dalam ayat yang lain Ruhul Amin iaitu Ruh yang dipercaya oleh Allah subhanahu wa ta'ala nah dalam ayat ini Malaikat Jibril juga disebut sebagai Ruh yang menyerupakan diri sebagai manusia mengapa menyerupakan diri sebagai manusia karena Malaikat Jibril itu bentuk aslinya besar sekarang ini dan memiliki banyak sayap satu sayapnya saja sudah memenuhi ufuk ini bagaimana nanti akan bercakap dengan dengan Mariam maka menyerupakan diri sebagai manusia kemudian ada juga penjelasan mengapa menyerupakan diri sebagai manusia karena Mariam manusia supaya nanti bisa berlaku percakapan maka Mariam yang manusia itu bercakap dengan yang manusia Malaikat Jibril tetapi menjelmahkan diri sebagai manusia kalau tidak nanti keadaan itu berbeda Mariam sebagai manusia keadaannya sebagai manusia sementara Malaikat Jibril keadaannya sebagai Malaikat dua alam yang berbeda alam manusia dengan alam Malaikat supaya berlaku nanti percakapan maka Mariam sebagai manusia Malaikat Jibril yang tadi Malaikat menjelmahkan diri sebagai manusia manusia yang sempurna manusia sempurna bisa dilihat kemudian berbicara kemudian bicara apanya percakapan itu difahami nah ketika Mariam melihat Malaikat Jibril itu sebagai seorang manusia yang menjelmahkan dirinya sebagai seorang laki-laki maka Mariam langsung mengatakan kepada Malaikat Jibril yang ia tidak mengetahui itu Malaikat Jibril iaitu dengan mengatakan perkataan Mariam ini menerangkan Mariam sebagai wanita yang sangat menjaga dirinya yaitu dengan berkata sesungguhnya aku berlindung kepada Allah yang maha pengasih darimu Malikat Jibril belum berkata-kata lagi tetapi Mariam sudah mengeluarkan kata-kata yaitu untuk menjaga dirinya aku berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala aku lemah aku wanita kamu laki-laki untuk melindungi aku tidak punya kemampuan untuk melindungi diriku sendiri karena aku seorang wanita maka aku memohon perlindungan kepada Allah yang maha kuat untuk melindungi ku darimu karena disasanya difahami bahwa saya kalau laki-laki datang kepada wanita tujuannya boleh jadi mungkin untuk melakukan kejahatan perbuatan yang tercelah maka Mariam langsung mengatakan sesungguhnya aku memohon kepada Allah terlindungan dari mu'ingkun tatakiyah jika kamu adalah seorang yang bertakwa orang yang bertakwa orang yang takut kepada siksaan Allah takut kalau melakukan kejahatan nah kalau kamu mengiyah bertakwa jangan kamu melakukan perbuatan yang buruk yang tercelah terhadap diri ini perkataan Mariam ini adalah untuk menerangkan bahwasanya Mariam sangat menjaga diri menjaga kehormatan diri dan sudah kita terangkan tadi Mariam itu siapa jadi ketika disebut nama Mariam jangan seperti memahami Mariam itu seperti wanita yang biasa yang lainnya tidak itu wanita yang dari kecilnya tadi di mana di bayatul maqdis kemudian kalau dari ayat Al-Quran ia adalah wanita yang dipilih oleh Allah dan yang dijaga kesuciannya nah ketika melihat reaksi dari Mariam itu adalah sangat menjaga diri karena tidak mengetahui bahwasannya yang datang itu adalah Malaikat Jibril maka Malaikat Jibril pun menerangkan bahwasannya dirinya adalah Malaikat Jibril berkata sesungguhnya aku adalah utusan Tuhan baru tahulah Mariam oh rupanya ini adalah Malaikat Jibril yang menjelmakan diri sebagai seorang laki-laki li-ahabalaki untuk memberikan kepadamu anak jadi aku membawa pesan dari Allah untuk menyampaikan kepadamu wahai Mariam Allah akan memberikan anak kepadamu nah memberikan anak ini menggunakan kata ahabalaki ahabah hibah hibah itu adalah pemberian pemberian yang tidak berdasarkan hukum sebab akibat nah umpamanya kalau ahli waris itu dapat warisan itu berdasarkan hukum berdasarkan sebab akibat apa sebab ahli waris itu dapat warisan umpamanya anak sebab dia adalah anak dapat warisan nah bukan anak anak bukan tak ada pertalian darah dengan almarhum yang meninggal dunia bisa dapat harta juga atau tidak bisa melalui apa melalui warisan enggak melalui hibah melalui hibah jadi almarhum itu ketika masa hidupnya mengatakan sekian dari harta saya sepertiga umpamanya dari harta saya saya hibahkan kepada umpamanya bukan anak dia umpamanya anak angkat umpamanya atau teman dia atau siapa saja lah tapi ada kalahnya yang di luar islam itu kepada kucing pun dihibahkannya kepada hewan peliharaannya padahal harta itu diberikan kepada yang bisa memanfaatkannya siapa yang bisa memanfaatkannya manusia karena harta itu diberikan untuk kesejahteraan kemanfaatan hidup manusia jadi perkataan hibah itu menerangkan bahwasnya wahai Maryam berdasarkan hukum sebab akibat kamu tak akan melahirkan anak tetapi karena Allah memberikan anak kepadamu melalui jalur hibah meskipun kamu tidak memiliki sebab untuk mendapatkannya tetapi Allah berkehendak untuk memberikannya kepada dan anak itu adalah gulaman zakiya anak yang suci anak yang suci maknanya yang tidak melakukan kesalahan apa-apa karena Nabi Isa adalah Nabi yang dijaga kesucian dirinya maksum dari melakukan kesalahan apa jawaban Maryam bagaimana mungkin aku akan mendapatkan anak sudah terterangkan tadi bahwasanya bukan berarti Maryam itu tidak percaya bahwasanya ia akan mendapatkan anak karena ia percaya kepada Allah Allah maha berkuasa atas segala sesuatu tapi yang dipertanyakan oleh Maryam itu jalan yang bagaimana sehingga aku bisa dapat anak umpamanya jalan pernikahan aku tak menikah tak ada laki yang menyentuh kemudian ada lagi tidak melalui jalur pernikahan tapi melalui hubungan yang tercelah iaitu perzinahan aku bukan seorang wanita yang zina maka jalan yang mana yang membuat aku bisa atas sebab yang seperti apa yang membuat aku bisa melahirkan anak nah itu yang dipersoalkan sama sebelum ini seperti Nabi Zakaria alaihissalam sama juga seperti Nabi Ibrahim alaihissalam yang mempertanyakan tentang Allah yang menghidupkan dan mematikan bagaimana Allah menghidupkan kembali yang telah mati bukan Nabi Ibrahim tak percaya tentang Allah yang menghidupkan tetapi seperti apa Allah menghidupkan nah prosesnya itu jalannya itu begitu juga lah Mariam tetapi dijawab oleh Malaikat Jibril alaihissalam demikianlah wahai Mariam memang kamu tidak menikah tak disentuh oleh manusia mana pun memang kamu bukan seorang wanita benzinah tetapi berlaku juga kamu akan mendapatkan anak melahirkan anak karena itulah yang dikehandaki oleh Allah dan meskipun mustahil dalam akal manusia dan tidak akan mungkin rasanya berlaku kalau menurut hukum yang biasa berjalan tetapi bagi Allah Allah berfirman Tuhanmu berfirman wahai Mariam huwa alaiyahayin ia adalah yang mudah bagiku lalu untuk apa juga kejadian yang seperti itu berlaku disebutkan untuk dua tujuan yaitu yang pertama walina ca'alahu ayatan linnas untuk sebagai tanda kekuasaan bagi manusia supaya manusia lebih percaya lagi kepada Allah yang maha berkuasa sehingga tidak ragu-ragu lagi apalagi putus asa dalam menjalani hidup karena apabila sudah percaya kepada Allah yang maha berkuasa atas segala sesuatu maka tak akan mungkin lagi mempersoalkan apa yang akan berlaku saya kalau sudah seperti ini penyakit saya mungkin sembuh lagi tidak ya tak perlu dipersoalkan itu kalau Allah menghandaki sembuh sembuh saya tak ada orang tua lagi ayah tidak emak tidak tak ada orang yang bantu saya bisa berhasil atau tidak tak perlu dipersoalkan lagi apabila Allah menghandaki berhasil berhasil ini kalau umur kita sudah sebanyak ini sekarang ini kemudian Al-Quran yang kita pelajar ini baru jus 16 dan satu tahun itu hanya berapa jus dua jus bermakna ada berapa tahun lagi kira-kira sampai tidak lagi umur saya untuk menghabiskan Al-Quran ini 30 jus jangan persoalkan apabila Allah menghandaki memanjangkan umur kita sampai 100 tahun apa halangannya apa halangannya tak ada halangannya tapi nampaknya tak mungkin aa berarti kita tidak yakin kepada Allah yang maha berkuasa karena dalam keluarga kami tak ada yang lebih dari 70 tahun aa bermakna dia memahami mengikut hukum kebiasaan lalu kemana perginya keyakinan kepada Allah yang maha berkuasa atas segala sesuatu itulah yang ingin dikejutkan melalui kisah ini wa rahmatan minna dan Nabi Isa yang dilahirkan oleh Maryam itu dan kejadian Maryam melahirkan Nabi Isa tidak berdasarkan hukum biasa itu itu adalah sebagai rahmat dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala karena akan menghilangkan ragu-ragu akan menambah keyakinan kita sehingga kita jauh dari sifat putus asa wa kana amram maqdiya dan ini adalah perkara atau urusan yang telah ditetapkan oleh Allah semenjak dahulu artinya apapun yang berlaku di alam semesta ini bukan sesuatu yang baru karena semuanya telah ditetapkan di dalam qadak dan qadar maqdiya itu dari kata qadak maqdiya yang memang sudah ditetapkan oleh Allah kemudian diberlakukan nah apabila Allah yang memberlakukannya maka pasti akan berlaku karena Allah maha berkuasa dalam memberlakukannya mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini ada manfaatnya insyaAllah subhanakallahumma bihamdika ashadu an la ilaha ila anta wa astaghfiruka wa atubu ilaih wassalamualaikum warahmatullahi wa barakatuh